selamat menikmati selamat menikmati di bagian dalam ya jadi disini saya akan tuturalkan cara membesarkan lengan ini ya teman-teman untuk bagaimana cara menjahit dan membuatnya silahkan ditonton videonya ya langkah pertama kita buka dulu jahitan di bagian iringan lengannya ini ya teman-teman nah di bagian ini kita lebihkan sedikit kira-kira 3 cm nah seperti ini ya disini kenapa kita lebihkan supaya nanti kerung lengan di bagian lingkar ketiaknya ini agak besar sedikit ya teman-teman lalu kita siapkan kain kalau bisa senada dengan baju yang akan kita besarkan dan panjangnya kita sesuaikan dengan baju yang akan kita besarkan ya teman-teman nah disini kainnya ini saya potong lurus ya untuk lebarnya disini saya buat 8 cm dan untuk teman-teman disesuaikan ya kenapa 8 cm? karena yang 5 cm untuk penambahan lebar lengannya dan yang 3 cm 1,5 cm untuk kampuh sebelah kanan dan 1,5 cm lagi untuk kampuh sebelah kiri ya dan untuk di bagian ujung lengan ini karena disini berbentuk ban seperti ini jadi disini kita samakan ya teman-teman caranya kita ambil kainnya tadi kita samakan dengan ban yang ada di ujung lengan ini disini saya ukur lebarnya 5 cm dan disini juga sama saya buat lebarnya 5 cm seperti ini lalu ini dilipat ya teman-teman ataupun kalau teman-teman enggak mau dilipat diobras dulu bagian ujungnya ini lalu dijahit ya tapi disini saya lipat aja ya teman-teman lalu saya jahit seperti ini ya nah setelah dijahit seperti ini lalu kita ambil ujung lengannya ini kita samakan dengan ujung kain penampalnya ini lalu kita jahit ke bagian bawah ya disini kampuhnya 1,5 cm ya teman-teman nah di bagian ini kita berhenti sebelum kita jahit ke bagian ujung ini ya teman-teman ini ujungnya ya di bagian ujung ini ujung lengannya ini ini kita arahkan ke bagian tengah-tengah kain penampalnya ini ya teman-teman nah setelah udah di tengah-tengah seperti ini barulah kita jahit ya jangan kita arahkan ke bagian tepi karena nanti dia tidak akan membentuk sudut ya jadi sekali lagi disini kita tandai di bagian tengah-tengah ini kita arahkan seperti ini supaya lebih jelas disini saya tandai dulu nah kita arahkan ke bagian tengah kain penampalnya ini baru kita jahit seperti ini ya nah setelah dijahit tadi posisinya seperti ini lalu supaya memudahkan kita untuk menjahit yang satunya bagian badan lengannya ini kita balik dulu lalu kita ambil ujung lengan dan ujung penampalnya setelah itu barulah kita jahit ke bagian bawah ya teman-teman nah untuk yang lebih ini gak apa-apa kita potong dan untuk kampuhnya ini juga sama kita samakan dengan kampuh lengannya ini nah setelah itu di bagian ini di operas ya nah ini posisi bagian dalam setelah kita operas ya teman-teman dan posisi untuk luarnya disini saya balik dulu nah seperti ini ya dan ini contoh lengan yang udah saya besarkan hasilnya seperti ini ya teman-teman udah nyaman untuk dipakai udah selesa karena di bagian iringannya ini udah saya kasih penambahan ya teman-teman dan untuk di bagian lingkar kerung ketiaknya ini juga udah nyaman ya dan mungkin sampai disini dulu tutorial saya kali ini semoga bermanfaat kalau ada pertanyaan silahkan ditinggal di kolom komentar wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati